Mas Orang Ancik Info dari Panditia, Mas Farel, Manusia Agama mau tadi? Agama mau mau? Kristen, Katolik? Sebuah fakta baru terbongkar, bahwa Farel Prayoga merupakan seorang non-muslim Meskipun sudah terbongkar sebagai seorang non-muslim, namun Farel Prayoga sesumbar punya keinginan untuk belajar mengajihi Ucapan tersebut terbongkar saat Farel Prayoga ditanya oleh Gus Miftah Sebagai bahan informasi, Ustaz Kondang itu tak mengetahui kalau bocah berusia 12 tahun itu merupakan non-muslim Farel, wis ngaji urung le, udah jus berapa kamu ngaji? Tanya Gus Miftah, dikutip Hobbs ID melalui kanal Youtube BTD Channel pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 Farel yang nampak kebingungan lantas berusaha membisik Igus Miftah dengan spontan Longboten ngaji, orang ngaji ini pie Urung ngaji, tanyanya kembali Kamu sekarang sudah terkenal, sudah punya uang, abadoakan kamu jadi artis top internasional, amin Tapi yo ngaji bro, mosok rangaji, katanya Pie yang ngomongnya, ucap Farel dengan polos Koe pengen bisa ngaji opo orale, tanya Gus Pengen, pengen, jawab Farel Dengan tegas meski polos, Farel mengungkapkan keinginannya untuk dapat belajar mengaji Al-Quran Terkuak agama Farel Prayoga Pantas saja bocah berusia 12 tahun itu mengatakan belum mengaji Lantaran diketahui kalau Farel merupakan non-muslim Gus Miftah pada mulanya tak tahu menahu Namun tetiba saja diberi tahu oleh pihak panitia acara Iki panitiane mulai cerewet Mohon izin abah, info dari panitia, mas Farel non-muslim Oh kamu non-muslim, wis nda opo, makane gerejo, kata Gus Miftah Masih penasaran, Gus Miftah coba bertanya, agamamu apa toh, le? Agamamu opo? Kristen, katolik, tanyanya ke Farel Dan siang tadi Farel Prayoga mengejutkan publik dengan mengucapkan dua kalimat syahadat Farel Prayoga resmi menjadi muwala Siang tadi dirinya dituntun pengasuh Fonpes Ora Aji Sleman Gus Miftah didampingi Gubernur Jawa Timur Ibu Hofifah Farel Prayoga melafalakan dua kalimat syahadat dengan disaksikan ratusan jamaah Masjid Al-Mbejaji Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022 Pantauan di Ponpes Ora Aji Sleman Farel Prayoga bersama rombongan datang usai salat Jumat Kedatangannya disambut langsung Gus Miftah bersama Ibu Hafifah Setelahnya Gus Miftah mengajak Farel Prayoga memasuki Masjid Al-Mbejaji Di dalam masjid sudah berjubel ratusan jamaah Masjid Sebelum prosesi pelafalan dua kalimat syahadat dimulai Gus Miftah sempat bertanya apakah Farel Prayoga memeluk agama Islam karena keterpaksaan Yang pasti tidak pernah dipaksa sama siapapun, jawab Farel Prayoga Alhamdulillah, timpal jamaah Sekali lagi ini menjawab bahwa beliau masuk Islam sama sekali tidak ada yang memaksa Miftah tidak bisa memaksa, ujar Gus Miftah Mas Farel siap, tanya Gus Miftah Kemudian dengan dituntun Gus Miftah, Farel Prayoga melafalakan dua kalimat syahadat Suara takbir pun menggema di dalam masjid usai Farel selesai bersyahadat Ashadwallah ilaha illallah wa ashadwana muhammadar rasulullah Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ucap Farel Prayoga dituntun Gus Miftah Alhamdulillah, timpal jamaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.